Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh Kepala Distrik Navigasi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 di seluruh Indonesia. Sejak diterbitkannya Kepusuhan Dirjen Perbuangan Laut nomor KP 287 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standarisasi Peralatan Vessel Traffic Service dan Stasiun Radio Pantai di Distrik Navigasi dan KP nomor 294 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standarisasi Perawatan Peralatan Vessel Traffic Service dan Stasiun Radio Pantai di Distrik Navigasi, kita semua para instan navigasi mempunyai kewajiban bersama untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan Kepusuhan Dirjen Perbuangan secara konsisten dan berkelanjutan. Selamat bekerja, selamat berkarya. Ilahi Taufiq, Wadidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standarisasi Peralatan VTS dan SROP adalah petunjuk penting tentang kelengkapan Peralatan VTS dan SROP termasuk persyaratan minimum spesifikasi dan parameter teknis alat yang menjadi panduan di lingkungan Distrik Navigasi Direkturat Jenderal Perhubungan Laut. Standarisasi Peralatan VTS dan SROP adalah petunjuk teknis tentang teknik dan tata cara perawatan VTS dan SROP termasuk jenis-jenis perawatan yang harus dilakukan lengkap dengan dokumen-dokumen yang harus diisi. Dilengkapi dan dilaporkan di lingkungan Distrik Navigasi Direkturat Jenderal Perhubungan Laut. Ada pun perlengkapan Peralatan VTS yaitu Perlengkapan Peralatan SROP yaitu Perlengkapan Pendukung seperti Instalasi PLN Power Distribution Board atau PDB Interruptible Power Supply Genset Automatic Voltage Regulator Isolation Transformer Grounding System dan Active Lighting Protection System atau ALPS Bagaimana dengan perawatan untuk peralatan VTS dan SROP? Ada empat perawatan yang diatur dan harus dilakukan berdasarkan SK Dirjen Hubla yaitu Perawatan Preventif Perawatan Detektif Perawatan Korektif Perawatan Predictif Perawatan Preventif adalah perawatan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan terjadi. Perawatan Preventif dilakukan secara rutin dan terjadwal baik harian, mingguan, bulanan, maupun semesteran. Tindakan preventif diantaranya inspeksi, kalibrasi, pengujian, penyesuaian, instalasi, servicing, dan alignment. Perawatan Detektif adalah perawatan dengan melakukan uji coba dan operasional tes secara berkala untuk mengetahui kelayakan peralatan. Di antara kegiatannya adalah Menguji detektor asap, gas, dan api Mulai menyalakan pompa air untuk kebakaran secara berkala Mencoba alat pemadam api reguler Simulasi tes evakuasi Uji coba switch otomatis Perawatan Korektif adalah perawatan perbaikan yang dilakukan pada saat alat mengalami kerusakan atau mengalami kegagalan. Hal ini termasuk juga penyetelan dan reparasi. Adapun kegiatannya adalah Penggantian komponen perangkat yang rusak Penggantian modul sistem perangkat yang rusak Pertukaran antar modul yang tidak berfungsi sebagaimana biasanya Perbaikan kerusakan-kerusakan yang tiba-tiba Perbaikan kerusakan yang gawat darurat Instalasi sistem operasi Perawatan prediktif dirancang untuk mengetahui kondisi peralatan Dalam rangka untuk memprediksi kapan kegiatan perawatan harus dilakukan Adapun tindakan perawatan yang dilakukan Adalah mengganti mesin lama yang sudah habis masa pakainya dengan mesin baru Untuk melaksanakan perawatan preventif dan detektif Maka dilaksanakan oleh tim teknisi internal Sedangkan perawatan korektif dan prediktif Dilaksanakan oleh pihak vendor atau pihak ketiga Berdasarkan kontrak kerja maintenance Adapun kontrak maintenance adalah perjanjian kontrak Antara distrik navigasi dengan vendor terkait garansi dan layanan purna jual Kita semua selaku Insta Navigasi Harus turut serta dan bertanggung jawab dalam perawatan Seluruh peralatan PTS dan SROP Dengan cara menjaga keandalan peralatan Dan mengikuti SOP dalam menggunakannya Demikian video singkat sosialisasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bravo Navigasi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!